Kalau sebelumnya gue rekomendasiin HP buat anak SMA, nah sekarang yang edisi anak kuliahan ya guys, untuk harganya sendiri masih cocok sama kantong mahasiswa dah, yaitu di angka 3-5 jutaan. So nantinya kalian tinggal pilih yang sesuai sama budget dan kriteria aja ya. Oke tanpa berpanjang lebar lagi, berikut 5 HP terbaik harga 3-5 jutaan edisi anak kuliah di tahun 2023 versi Atikno. Punya bodi tipis yang kotak, Realme Narzo 55G, menawarin chipset ngebut berjenis Dimensity 810 5G. Buat lebih dongkrak performanya, Realme juga ngasih RAM 6GB dengan fitur penambah RAM 5GB. Jadi kalau ditotalin, RAM-nya bisa mencapai 11GB ya guys, mantul. Ini mah HP Wati yang sempet lupa password kemarin. Lalu gimana sih? Iya bang, lupa jadi kekunci. Terus sekarang gimana? Udah bisa sih bang? Lu reset apa gimana tuh? Nggak di-reset bang, Wati tau cara jitu tanpa reset. Gimana tuh? Kasih tau gue dong. Cuma tenangin diri, istighfar, ambil nafas panjang, terus langsung kebuka dah HP-nya. Masa gitu doang kebuka? Kan sabar adalah kunci kesuksesan bang. Lanjut buat cimpen berbagai tugas kuliah kalian, tersedia memori internal 128GB ya. Kalau memorinya dirasa kurang, kalian juga bisa nikati storage-nya via microSD hingga 1TB. Baterai 5000mAh-nya juga termasuk oke punya nih guys, karena didukung sama pengecasan 33W. Meskipun kameranya nggak gimana-gimana, seenggaknya dual kamera 48MP-nya bisa nangkep foto minim cahaya dengan lumayan baik ya. Well, untuk lima belan HP-nya ada di deskripsi tuh. Jangan lupa klang! Jangan lupa! Rekomendasi HP terbaik berikutnya masih diharga 3 jutaan ya guys HP yang gue maksud adalah Infinix Zero 20 Ngeliat spek secara keseluruhan Gue sangat kagum sama pembawaan kamera depan 60MP dengan fitur OISnya ya Dengan begitu kalian bisa nge-vlog dengan hasil yang super stabil Buat foto-foto barang pacar di kampus juga bening banget deh pokoknya Langsung ngebahas performanya nih Chipset Helio X-Men 9 yang dibawanya didukung sama memori yang gede Yaitu dengan RAM 8GB dan internal memory 256GB Nah, semisal baterai 4500mAhnya habis Pengecasannya bakal berlangsung cepat Berkat adanya dukungan fast charging 45W Well, untuk spek singkat dan harga si Infinix Zero 20 Ada di tayangan berikut Kalau minat sama HP-nya link pebelahnya ada di deskripsi ya Jangan lupa untuk menonton! Here we are We locked down in different cities And our virtual connection falls apart Guess it's been too many years since California Now the memories of us is all I have See one day I'm gonna reach ya Take a plane for many miles Buat menuhin segala kebutuhan kaula muda Galaxy A23 5G hadir dengan spek yang berimbang ya guys Untuk layarnya udah sangat mulus dengan refresh rate 120Hz Begitu juga dengan performa gesit dengan chipset Snapdragon 695 5G Meskipun terbatas dengan memori 6x128GB doang Samsung udah ngasih fitur RAM PES 6GB ya guys Nilai lebih darinya juga terletak pada sektor kamera belakangnya nih Which is Samsung menyertain quad camera 50MP dengan kemampuan penstabil OIS Dengan harga jual di bawah 4 juta HP Samsung terlaris ini juga punya dukungan fast charging 25W, Dolby Atmos, serta NFC Oke kalau kalian tertarik sama si Samsung Galaxy A23 5G HP-nya bisa dibeli di Atekno Store Shopee ataupun Tokopedia Link tokonya ada di deskripsi ya Nomor 2 Buat kalian anak kuliahan yang hobi nge-game Gue saranin banget sih buat beli si Poco A4 ini ya Kenapa demikian? Ya karena HP ini jadian tercepat di kelasnya dengan chipset Snapdragon 870 5G Sebagai keluarga Poco series, desain bodinya termasuk tipis juga Yaitu di angka 7,7mm doang Pengecasan baterai 4500mAh-nya juga kenceng banget nih guys Yaitu dengan kemampuan fast charging 67W Dengan harga jual 5 jutaan, kalian juga bakal terpuaskan lewat layar AMOLED 120Hz Serta triple kamera belakang 64MP dengan kemampuan OIS So, kalau kalian kegoda buat minang si Poco A4 HP nyari di banyak liatekno store ya Link pembeliannya ada di deskripsi tuh Just let me fall to my grave Just let me fall to my grave Just let me fall to my grave To kill it To kill it You can lose the night To start Number 1 Fill me up with your smile Now the sunshine brings the light Fill me up with a flame I will let you in this heat Tear me up with a doubt Desain layar lengkung Realme 10 Pro Plus yang kece abis Ngebuat HP ini makin keren untuk anak muda ya Tampilan layarnya juga mewah banget nih Karena pake panel AMOLED 120Hz dengan 1 miliar warna Soal performa, Realme ngandelin chipset Dimensity 925G yang kuat buat tugas berat ya guys Termasuk buat gaming tipis-tipis bareng temen di kampus Dan dengan baterai 5000 mAh lengkap dengan fast charging 67W Tentunya kalian bisa ngecas baterainya dari 0 ke 100% dengan waktu yang cepat ya HP ini punya slogan 108MP Pro Light Camera Jepretan pada kondisi minim cahayanya pun terbilang jempolan ya guys Langsung aja cek link pembelian yang ada di deskripsi Kalau seraksa masih Realme 10 Pro Plus 5G Well dari kelima HP terbaik untuk anak kuliahan tadi Kalian cocok sama HP yang mana nih guys Gak bosen-bosen juga gue ingetin kalian ya Kalau mau beli HP baru secara online yang aman itu cuma dia Technostore yang ada di Shopee dan juga Tokopedia ya Link tokonya ada di deskripsi tuh pokoknya Oke terima kasih sudah menonton See you Sub indo by broth3rmax